Jadi gini, jadi kita senang ya, kita senang hari ini ternyata perdebatan di lembaga itu terasa betul bahwa DPD ini sebagai bagian dari Parlemen Indonesia. Nah, yang tadi kita perdebatkan itu adalah tata tertib. Salah satunya ya, itu yang paling dinamikanya tinggi. Kenapa? Karena tata tertib inilah yang akan mengatur, mengatur seluruh gerak langkah lembaga. Makanya ketika begitu banyak usulan aspirasi dinamika yang memang belum ketemu, belum ideal, makanya tadi sepertinya begitu banyak masukan-masukan. Tapi di ujung, kalaupun dinamika tadi mungkin agak tinggi, tapi di ujung ketemu bahwa memang pertama kita tetap ada role of the game-nya, ada aturan mainnya, ada tatib kita sendiri yang sedang kita ubah. Nah, satu pintu yang tadi disadari oleh teman-teman ternyata memang harus diharmonisasi. Nah, diharmonisasi inilah nanti oleh Ketua PPEU dan teman-teman yang akan memastikan bahwa tatib DPD itu tatib yang tidak melanggar aturan-aturan lain. Apalagi aturan-aturan di atasnya, yaitu apa? Ada undang-undang, MD3, yang lebih tinggi lagi adalah konstitusi. Karena ketika itu terjadi, pasti cepat atau lambat tata tertib itu sendiri nanti akan berpotensi keliru atau melanggar hukum. Pak, tapi kalau lihat pertanyaan tadi, ini juga pertanyaan yang sama yang tadi saya ajukan. Kemarin-kemarin ini kan sempat ada paket pimpinan itu ya Pak ya, dari hasil deklarasi. Nah, itu apakah juga jadi salah satu alasan kenapa rapat ini jadi panas banget ya Pak? Sebenarnya, sebenarnya yang diatur di revisi tatib atau penyempuran tatib ini bukan hanya urusan pimpinan. Begitu banyak, termasuk bagaimana lembaga mengatur roda lembaganya. Nah, memang salah satu-salah satu di antara sekian banyak masalah atau pasal-pasal yang diperdebatkan itu secara dinamis itu pasal ketika muncul di proses pemilihan pimpinan. Nah, di situ ya tentu ada kepentingan dan itu wajar-wajar saja kan ini lembaga politik. Tapi lagi-lagi, kami sebagai pimpinan dan semua anggota harus memastikan bahwa termasuk pun urusan proses pemilihan pimpinan ini harus berjalan sesuai dengan aturan lain, fair play, tidak melanggar aturan diatasnya, dan itu berlaku untuk semua. Itu yang paling penting. Karena sesuai dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, warga negara berhak dipilih, memilih, kemudian apa namanya, dan memastikan bahwa ke depan itu prosesnya berjalan dengan sehat. Tapi itu ada masalah. Ya, tapi saya sampaikan yang paling ideal supaya tidak menimbulkan abis-abis yang macam-macam. Ini score pimpinan. Ya, score-score. Ini score. Tapi saya sih setuju. Saya tanya kalau masih score, boleh keluar ya. Ya, saya setuju supaya ada pulling down aja. Ini biasa, berdebat biasa, ya, berdinamika biasa. Sudah, ini lagi di score. Jadi gini, jadi kita senang ya. Kita senang hari ini ternyata perdebatan di lembaga itu terasa betul bahwa DPD ini sebagai bagian dari Parlemen Indonesia. Nah, yang tadi kita perdebatkan itu adalah tata tertib. Salah satunya ya. Itu yang paling dinamikanya tinggi. Kenapa? Karena tata tertib inilah yang akan mengatur. Mengatur seluruh gerak langkah lembaga. Makanya ketika begitu banyak usulan aspirasi dinamika yang memang belum ketemu, belum ideal, makanya tadi sepertinya begitu banyak masukan-masukan. Tapi di ujung, kalaupun dinamika tadi mungkin agak tinggi, tapi di ujung ketemu bahwa memang pertama kita tetap ada role of the game-nya, ada aturan mainnya, ada tatib kita sendiri yang sedang kita ubah. Nah, satu pintu yang tadi disadari oleh teman-teman ternyata memang harus diharmonisasi. Nah, diharmonisasi inilah nanti oleh ketua PPU dan teman-teman yang akan memastikan bahwa tatib DPD itu tatib yang tidak melanggar aturan-aturan lain. Apalagi aturan-aturan di atasnya. Yaitu apa? Ada undang-undang, MD3, yang lebih tinggi lagi adalah konstitusi. Karena ketika itu terjadi, pasti cepat atau lambat tata tertib itu sendiri nanti akan berpotensi keliru atau melanggar hukum. Pak, tapi kalau lihat pertanyaan tadi, ini juga pertanyaan yang sama yang tadi saya ajukan. Kemarin-kemarin ini kan sempat ada paket pimpinan itu ya Pak ya, dari hasil deklarasi. Nah, itu apakah juga jadi salah satu alasan kenapa rapat ini jadi panas banget ya Pak hari ini? Sebenarnya, sebenarnya yang diatur di revisi tatib atau penyempuran tatib ini bukan hanya urusan pimpinan. Begitu banyak. Termasuk bagaimana lembaga mengatur roda lembaganya. Nah, memang salah satu-salah satu di antara sekian banyak masalah atau pasal-pasal yang diperdebatkan itu secara dinamis itu pasal ketika muncul di proses pemilihan pimpinan. Nah, di situ ya tentu ada kepentingan. Dan itu wajar-wajar saja, karena ini lembaga politik. Tapi lagi-lagi, kami sebagai pimpinan dan semua anggota harus memastikan bahwa termasuk pun urusan proses pemilihan pimpinan ini harus berjalan sesuai dengan aturan lain, fair play, tidak melanggar aturan diatasnya, dan itu berlaku untuk semua. Itu yang paling penting. Karena sesuai dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, warga negara berhak dipilih, memilih, kemudian apa namanya, dan memastikan bahwa ke depan itu prosesnya berjalan dengan sehat. Tapi itu ada masalah. Ya, tapi saya sampaikan yang paling ideal supaya tidak menimbulkan abis-abis macam-macam dari ujung. Ini skor pimpinan. Ya, skor-skor. Ini skor. Boleh keluar kan, Buatah. Tapi saya sih setuju. Tanya skor. Masa skor boleh keluar ya. Ya, saya setuju supaya ada cooling down aja. Ini biasa, berdebat biasa. Ya, berdinamika biasa. Sudah, ini lagi di skor. Bumaya, mana nyanyi itu ada masalah. Ya, tapi saya sampaikan yang paling ideal supaya tidak menimbulkan abis-abis macam-macam dari ujung. Ini skor pimpinan. Ya, skor-skor. Ini skor. Boleh keluar kan, Buatah. Tapi saya sih setuju. Tanya sama, Masa skor boleh keluar ya. Ya, saya setuju supaya ada cooling down aja. Ini biasa, berdebat biasa. Ya, berdinamika biasa. Sudah, ini lagi di skor. Bumaya, mana nyanyi itu ada masalah. Setuju dan sepulhead 얘enggit出. Uitare jana menimbulkan dolega. Tanya sama, adios multiple pasant safe, di sen ou tenha habis gana lah dan selesai setuju, omongi arah ini pada arbitrag hieran, 1есitnya hampir实an area 972, ya tuana dan sepulhead. Terima kasih.